Halo sedulur, berjumpa lagi dengan Lemony Channel dan dalam perjumpaan kita kali ini semoga kita selalu diberi kabar yang baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang proses panen cangkoan cangkoan sancang ya dan lanjut kita tanam di polybag dan cangkoan sancang ini sudah dua minggu akarnya sudah lumayan banyak ya dan sudah siap panen cangkoan sancang ini lumayan banyak ya meskipun kecil-kecil kurang lebih besar satu batang rokok dan alasan saya mencangkok cabang sancang ini untuk mengganti konsep di batang utamanya dan saya manfaatkan cabang-cabang ini saya cangkok dulu nantinya akan saya program tata akar meskipun sancang ini sangat mudah sekali untuk disetek tapi saya lebih suka mencangkoknya karena akarnya bisa full melingkar di batangnya dan mempermudah kita untuk mengerjakan tata akar nantinya kalau sudah akarnya lumayan panjang ya oke sedulur mari kita panen cangkoan sancang ini dan selamat menyaksikan nah untuk saat ini cangkoan cangkoan sancang sudah saya ketik kita tahu sudah saya panen dan akarnya sudah lumayan banyak tinggal nanti kita tanam di polybag seperti ini masih los pucuk dan besar batang kira-kira satu ballpoint ya ini kurang lebih nah sebelum kita tanam seperti biasa ya kita pruning daunnya kita sisakan di pucuknya saja seperti ini nah ini sudah kita pruning sudah bersih dari daun-daun tua tinggal daun pucuk kita tinggal mengupas dari pembungkus media cangkok ini ya akarnya sudah banyak ini dua minggu sudah lumayan ya kita panen dan untuk tata akar seperti biasa saya tanam di polybag dulu sampai saya keserabut sudah lumayan panjang nah ini kita sudah siapkan polybag beserta media tanamnya pasir sungai sama sekam lapuk ya kita campur kompos seperti ini dan ini sangat poros ya untuk medianya dan untuk penanaman sendiri cukup mudah tinggal kita tanam saja karena akar dari cangkok ane ini ini sendiri belum siap untuk ditata jadi kita tanam dulu dan setelah nanti sudah panjang ya kas rambutnya baru kita tata akar nah untuk penanaman cukup seperti ini ya ini sudah kita tanam tinggal kita tunggu kurang lebih satu bulan atau lebih atau bisa kurang kalau kondisinya sangat subur akar serabut semakin cepat tubuh panjang ya Nah jadi akar seperti ini belum siap untuk ditata akar jadi kita mencari akar serabut dulu dengan kita tanam di polybag seperti ini nah oke sedulur demikian video saya kali ini proses panen cangkauan sanjang ya lanjut kita tanam semoga video saya kali ini menginspirasi bagi kita semua tetap semangat dalam berkerasani bonsai dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati